Ya seperti biasa Pak Cademah, kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan, ya Bapak kasih dalilnya dong, kasih ke saya, jangan suruh saya nyari, ayo, di mana dikatakan Yesus dibangkitkan, bukan bangkit Pak, mari Pak, kasih dalilnya ya. Setelah nanti saya tunjukkan, Ibu jangan kabur ya. Siapa Pak Cademah yang dibilang goblok itu Pak? Pak Cademah, mari masuk Pak. Saya boleh menjawab, adakah, ya memang tidak ada Pak, tetapi kan kita setelah Yesus naik ke sorga itu, kita memang bermuara pada pengajaran Yesus gitu loh Pak. Kalau untuk hari sabat itu kan masih bermuara pada kitab Taurat gitu loh Pak. Nah kalau hari minggu ini kita bermuara pada Yesus, karena hari minggu itu di mana peristiwa besar terjadi, dari situlah pokok iman kita, di mana hari minggu itu kan kita, Yesus itu bangkit lagi pada hari yang ketiga itu adalah peristiwa besar, dan semuanya kita bermuara pada Yesus, kita melihat pada Yesus gitu loh Pak. Dari tadi ya, aku udah masuk di Buti nih, dari tadi aku udah masuk nih, dari jam berapa aku udah masuk, dari abis surat magribnya aku udah masuk nih dari tadi. Ya, tanya tuh si Fitri itu, temenmu si Fitri itu, si Fitri itu kamu tanya itu, itu terlihat tuh VNV-nya di atas itu. Ya Pak Cademah, apa masalahnya sekarang? Masalah sekarang Pak, Pak Cademah mau ngomong apa? Ya, terima kasih Pak, udah merespon Pak. Kenapa dengan Fitri Pak? Pak Cademah. Bermuara pada pengajaran Yesus, Yesus di mana itu maksudnya? Sudah jelas itu Yesus itu, sudah ke surga kok pengajaran Yesus di mana? Yesus itu udah mati, udah naik, udah terangkat. Nah gimana pengajaran Yesus, disebut pengajaran Yesus. Gimana sih? Yesus mengkuduskan hari sahabat. Yesus jelas mengkuduskan hari sahabat ya, bukan hari minggu ya. Petawi itu hari sahabat itu hari apa? Kalau ibadah ya sesuai dengan dasar, apa yang diberitahkan oleh Yesus. Itu kalau mengaku pengikut Yesus. Ya, dasarnya Yesus tidak mengerti, tidak paham dengan apa itu gereja. Gereja itu dari ajaran dari mana? Apa Yesus mengajarkan tempat ibadah itu di gereja? Tidak, kan? Apalagi mengajarkan Yesus ini meminta, memerintahkan ibadah di gereja pada hari minggu. Kan tidak ada. Makanya ini, Kristen ini dari mana gitu loh? Dari mana gitu loh? Dari mana ajarannya? Nah, itu aja yang saya tanyakan. Petro, 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 Petro. 86, Petro, Petro. Petro, temenmu itu yang ada di atas itu. Petro. Paham? Ada apa dengan Petro, Pak? Pak Cahdemak, saya mau ngapain dengan Petro. Ya, biar aja. Mari, sama saya aja, Pak. Sama saya, makasih. Makanya kan tadi kamu bilang, kamu tanya, Uti. Kamu tanya siapa yang menggoblo-goblokin. Nah, kamu tanya, aku jawab malah. Balik bertanya. Lah, kamu lihat tuh. Kamu tuh cari tuh PNPN di atas itu. Yang di atas kamu scroll lagi. Kamu dari atas lihat. Kamu dari atas lihat. Lihat itu, lihat. Bo, 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 T. Maaf ya, Bo. Di dalam Bible Ibu, di dalam Bible Ibu itu tidak ada loh, Bu. Tidak ada di situ, Bu. Ditulis kalau Yesus itu bangkit, Bu. Yesus bangkit itu tidak ada, Bu. Yesus dibangkitkan, Bu. Bukan bangkit, Bu, ya. Beda kan, Bu. Makna arti dibangkit dengan dibangkitkan, ya, Bu. Kalau bangkit, bisa bangkit sendiri, Bu. Kalau dibangkitkan, sudah ada. Sudah pasti ada oknum, Bu, yang membangkitkan dia, Bu. Jadi, saya koreksi, Bu. Yesus itu tidak bangkit, Bu, ya. Tapi dibangkitkan. Oke, Bu? Ya, seperti biasa, Pak Cademah. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan, ya, Bapak, kasih dalilnya, dong. Kasih ke saya, jangan suruh saya nyari. Ayo, di mana dikatakan Yesus dibangkitkan. Bukan bangkit, Pak. Mari, Pak. Mana? Kasih dalilnya, ya. Bu, perlu saya kasih dalilnya, Bu. Oke, Bu, ya. Nanti saya cari, Bu, ya. Oke, ya. Karena menurut Biblos, Ibu, itu, tidak ada Yesus bangkit, Bu. Tidak ada, dia bangkit, Bu. Kalau bangkit itu, konotasinya itu, dia bangkit sendiri, Bu. Kalau dibangkitkan, jelas ada oknum yang membangkitkan dia, Bu. Yang membangkitkan Yesus. Oke, Bu, saya cari, Bu, ya. Saya cari, saya tunjukkan ke Ibu itu, ya. Setelah nanti saya tunjukkan, Ibu, jangan kabur, ya. Setelah nanti saya tunjukkan, Ibu, jangan kabur, ya. Setelah nanti saya tunjukkan, Ibu, jangan kabur, ya. Oke, I will wait for you. Don't be long, oke. Peace comes soon, oke. Itu dalilnya, ayatnya udah kuser, Bu. Kisah para Rasul, ada. Dan Galatia ayat 1, ya. Pasal 1, ayat 1, tuh ada, Bu. Coba Ibu lihat itu. Iya, Pak. Pak Cadema, saya udah baca nih, ya. Dari Galatia 1, ayat 1. Dari Paulus, seorang Rasul, bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Masalahnya di mana, Pak? Masalahnya di mana? Jawab saya, Pak. Jawab saya, Pak. Udah, Pak. Cukup satu aja nih, di Galatia 1, ayat 1, saya tuh saya udah baca. Udah, nggak usah tambah lagi nih di mana Bapak Kasih nih. Bapak Kasih di kisah para Rasul 2. Iya, jadi intinya Yesus dibangkitkan, ya. Rasul-rasul mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan. Petrus juga mengatakan Yesus dibangkitkan. Nah, berarti gugur kan, Bu? Gugur Yesus bangkit, ya. Bener nggak, Bu? Ya? Siapa, Bu, yang membangkitkan Yesus, Bu? Ya? Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah Bapak kan, Bu? Bu, bukan di Yesus sendiri, kan? Bener nggak, Bu? Makanya. Makanya kan saya koreksi perkataan Bu Uti. Katanya Yesus bangkit. Saya koreksi, Bu, perkataan Bu Uti. Yesus tidak bangkit, Bu. Kalau bangkit itu bisa bangkit sendiri, Bu. Kalau dibangkitkan, sudah pasti ada oknum yang membangkitkan. Kan begitu, Bu? Tadi VN saya di atas. Berarti. Berarti itu fake, ya, Bu. Fake, ya, Bu. Bahwa Yesus itu tidak bangkit, Bu. Tapi dibangkitkan. Bukan asumsi Ibu yang tidak berdalil bahwa Yesus itu bangkit, ya. Sudah saya bantah pakai dalil Bible. Bahwa Yesus tidak bangkit, tapi dibangkitkan, ya, Bu. Bukan macam asumsi Ibu tadi yang bilang Ibu bangkit, ya. Jadi, clear, ya, Bu? Cuma masalahnya Pak Demak. Cuma masalahnya Pak Demak, sekali lagi. Masalahnya Pak Demak. Yesus mengatakan, aku dan Bapak itu adalah satu, Pak. Ketika Yesus berkata-kata seperti ini, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Rasul Paulus tidak salah. Yesus juga tidak salah. Karena Rasul Paulus juga yang mengatakan, ya. Rasul Paulus juga yang mengatakan, segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Ini kan perkataan Rasul Paulus, nih, dalam Galatia. Nah, di dalam kolose, ya. Coba kita lihat, ya. Kolose. Dalam kolose. Sekarang kita coba lihat, di dalam kolose. Apa perkataan dari Rasul Paulus ini mengenai Yesus yang dibangkitkan itu, nih. Ya, Yesus yang dibangkitkan itu yang ini, nih, ya. Ini perkataan Rasul Paulus juga. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari yang segala diciptakan. Yang sulung, sulung itu yang terkemuka, yang luar biasa. Bukan sulung artinya ada anak sulung, ada adek, ada adek, ada anak-anak sulung, anak pungsu. Bukan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah tercipta, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia. Jadi, Yesus itu memang dibangkitkan oleh Allah. Tetapi, Rasul Paulus mengatakan bahwa yang membangkitkan Yesus itu, dia dibilang di dalam dialah. Gitu, loh. Lalu, di sini, Rasul Paulus mengatakan di sini. Di sini juga dia bilang, ya. Sebab itu, Yesus Paulus mengatakan di sini. Di ayat ini juga. Sebab karena, oh ini ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Itu jawabnya Pak. Wah, ya, ya, ya. Eh, Bu, itu jangan, ya. Jangan berasumsi ngawur lagi, Bu. Mau Yesus dan Bapak adalah satu, itu konteksnya bukan berarti Yesus dan Bapak. Itu satu badan, Bu. Ya. Bukan berarti Yesus adalah Bapak. Bapak adalah Yesus, Bu. Bukan begitu. Di situ, di ayat Galatia 1, pasal 1 ayat 1, dan di ayat kisah para Rasul, itu menerangkan, Bu, ya, bahwa Yesus dibangkitkan. Dan siapa yang membangkitkan Yesus? Di situ sudah tertulis. Allah Bapak yang membangkitkan Yesus. Bukan Yesus bangkit sendiri. Ya, Bu. Ngerti, Bu? Maksud saya, Bu. Bukan berarti, Bu, berbicara asumsi yang lain lagi bahwa aku dan Bapak adalah satu, Yesus dan Bapak adalah satu. Berarti satu tubuh. Tidak, Bu. Beda. Ya, beda. Bukan berarti Yesus ini Bapak, Bapak ini Yesus. Tidak pernah, Bu. Tidak pernah Yesus itu menyebut begitu. Yesus hanya menyebut bahwa Bapak lah. Bapak itu lebih tinggi daripada Yesus. Ya, Bapak lebih tinggi daripada Yesus. Bapak lebih besar daripada Yesus. Itu yang dikatakan Yesus, Bu. Ya, Yesus dibangkitkan perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Rasul Paulus juga yang mengatakan bahwa yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam diri Yesus. Jadi Rasul Paulus berbicara soal kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Karena Yesus itu manusia daging dan Elohim itu adalah rohnya Yesus yang membangkitkan. Ingat, Alkitab mengatakan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini pengakuan dari Yesus sendiri. Yesus sendiri juga mengatakan bahwa Elohim itu, Allah yang roh itu berdiam di dalam diri Yesus. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Melainkan Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kita baca ya. Ketika Yesus diminta menunjukkan oleh Filipus siapa, di mana Bapak itu, siapa Allah itu. Yesus mengatakan seperti ini ya. Yesus mengatakan seperti ini nih. Di dalam kata Filipus kepadanya. Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku. Ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus itu ya itu dia dibangkitkan. Termasuk dia dibangkitkan. Dialah Elohimlah yang diam di dalam diri Yesus itu. Yang membangkitkan Yesus gitu loh. Pak Cahdemak itu bukan berarti bahwa Elohim itu ada di tempat lain. Elohim makanya Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Elohim itu adalah rohnya Yesus gitu aja kesimpulannya. Apa-apa pak? Ibu pintar banget ya ngelesnya ya. Ya. Ibu pintar banget ini ngelesnya ini. Ini bener-bener ibu ini. Ya ibu ini bener-bener ini dah. Apa. Apa istilahnya. Bener-bener gitu loh bu. Apa. Mau-mau-mau-mau-mau mendustai Bibel ibu sendiri disitu. Disitu dijelaskan loh bu. Disitu dijelaskan loh bu. Dan disitu tidak ada. Ya tidak ada tulisan yang berkata bahwa Bahwa Yesus adalah Bapak. Bapak adalah Yesus. Atau aku dan Bapak adalah. Tidak ada bu. Disitu tentang kebangkitan Yesus bu. Sudah jelas disitu. Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapak bu. Berarti ini dua oknum loh bu. Yesus mati nih. Dibangkitkan oleh Allah Bapak. Yesus oknum-oknum. Kedua. Allah Bapak oknum kesatu. Kan begitu bu. Disini intinya bu. Intinya yang membangkitkan Yesus Allah Bapak. Bukan begitu asumsinya bu. Bukan asumsi yang macam ibu. Apa. Omongkan. Tidak begitu. Ini konteksnya ini tentang kebangkitan Yesus bu. Ya. Kebangkitan Yesus ini jelas ini. Yesus tidak bangkit. Ya. Tidak bangkit sendiri itu kan. Ibu tadi kan mengklaim bahwa Yesus bangkit. Makanya saya klaim. Tidak bu. Yesus dibangkitkan. Kan begitu bu. Nah sekarang ibu asumsinya ngawar lagi. Kesana kemari lagi. Ya kita ketepat saja bu. Tentang kebangkitan Yesus. Itu kan jelas disitu. Bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapak. Berarti itu dua oknum loh bu. Ibu paham gak sampai disitu. Tapi maaf Pak Pak Cademak. Beneran kok itu satu. Soalnya. Satu. Satu. Satu tubuh. Satu oknum. Karena disini dikatakan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Iya pencipta langit dan bumi itu diam di dalam diri Yesus. Masa kamu bilang itu bu. Itu tidak satu tubuh. Satu oknum. Satu pribadi gitu. Oh tidak. Ini satu. Pokoknya satu. Jadi Yesus Elohim itu diam di dalam dia. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Dan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yaitu di dalam dia itu Elohim itu sang pencipta langit dan bumi itu diam di dalam diri Yesus. Membangkitkan Yesus. Memberikan merupakan kuasa ilahi yang ada di dalam diri Yesus. Ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berbicara dalam kapasitasnya yang manusia. Pribadinya yang manusia. Karena Allah itu atau Elohim itu sudah datang menjadi manusia. Betul-betul manusia 100%. Itu kan. Lalu dia mengatakan apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri. Melainkan Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukannya. Pak Cahdemak. Pak Cahdemak. Justru ya Yesus mengatakan dengan tegas kepada Pak Cahdemak. Kalau Bapak tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Elohim. Yesus itu. Elohim itu diam di dalam diri Yesus. Bapak ini dikatakan oleh Yesus dengan tegas sekali. Yesus mengatakan seperti ini Pak. Yesus mengatakan ini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah itu dia. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang membangkitkan Yesus. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang kuasa-kuasa ilahi yang Yesus lakukan itu. Yang Yesus tunjukkan kepada orang banyak itu. Kuasa ilahi yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Lihat aja. Kalau Bapak tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Elohim. Bapak tidak percaya bahwa Elohim itu telah datang menjadi manusia. Bapak lihat saja kata Yesus. Setidak-sidaknya lihatlah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lihat kuasanya Pak. Yesus menunjukkan kuasa ketuhanannya itu di depan mata semua orang. Gitu loh Pak. Bu sekarang saya tanya deh Bu. Nggak perlu berpanjang lebar deh. Nggak perlu berpanjang lebar deh Bu ya. Nggak perlu berpanjang lebar. Saya tanya Bu. Saya tanya ulang nih. Saya tanya ulang nih. Ya. Siapa yang membangkitkan Yesus. Begitu aja loh Bu. Silahkan jawab Bu. Sekarang Bu. Sekarang Bu. Aduh ini malah melebar-melebar kemana-mana nih Bu ya. Jadi malah melebar-melebar aja kemana-mana. Begitu loh Bu. Ini tentang kebangkitan Yesus malah melebarnya sampai kemana-mana. Sampai Ibu berbicara bahwa Tuhan menjadi manusia. Atau Tuhan menjelma menjadi manusia. Coba deh Bu. Tunjukkan ayatnya deh Bu. Sekali lagi Bu. Coba tunjukkan ayatnya. Di mana di ayat Bible itu yang menerangkan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Atau berubah menjadi manusia. Silahkan Bu. Ya Bu ya. Silahkan Bu. Tunjukkan dalil ayatnya Bu. Pak Cedemak. Kalau Pak Cedemak tidak mau terima pernyataan saya. Sekarang saya tanya. Yang membangkitkan Yesus itu siapa dan dia ada di mana dan bagaimana wujudnya. Bapak harus tahu dulu. Saya minta pernyataan dari Bapak Cedemak. Yang membangkitkan Yesus itu siapa. Lalu dia itu apa. Dan di mana dia. Gitu aja. Ayo masuk Pak. Segera Pak. Elohim yang membangkitkan Yesus. Oke. Cedemak saya tidak melebar kemana-mana. Tadi saya menjawab perkataan dari Bapak Handi. Bapak Handi mengatakan apakah Yesus itu Tuhan. Sejak kapan dia menjadi Tuhan. Lalu saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dari sononya. Karena dia esensinya adalah Tuhan. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Ya dia Tuhan dari sananya. Emang kenapa kalau Tuhan menjadi manusia. Dan dia telah menjadi manusia. Tetapi sekarang kan dia sudah balik lagi Pak. Itu. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak Handi. Saya tidak melebar kemana-mana. Karena. Dan yang pertanyaan dari Pak Cedemak kan tadi sudah jelas terjawab Pak. Yesus memang dibangkitkan. Semua rasul-rasul mengatakan Yesus dibangkitkan. Tetapi rasul-rasul juga yang mengatakan. Yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam diri Yesus sendiri. Rohnya Yesus sendiri. Satu pribadi, satu oknum, satu Tuhan yang Esa. Gitu loh. Satu pribadi, satu oknum, Tuhan yang Esa. Karena Yesus sendiri mengatakan. Mengatakan Bapak itu diam di dalam diriku. Apa yang aku katakan kepadamu. Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Melainkan Bapak yang diam di dalam diriku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu artinya dialah yang membangkitkan Yesus. Dialah yang menghidupkan orang mati. Dan dialah yang naik ke sorga. Dan dialah yang memberi kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Tetapi ingat. Yesus mengatakan. Aku dan Bapak adalah satu. Itu jawabannya yang paling tepat Pak. Bapak tidak bisa berkelit lagi. Saya yakin. Saya jawab ya, Bu. Yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapak, Bu. Ya. Allah Bapak. Bukan Yesus bangkit sendiri ya, Bu. Satu. Dan pengertian Ibu tadi mengatakan bahwa Yes, aku dan Bapak adalah satu. Di sini, Bu. Di sini pengertiannya bukan berarti Yesus dan Bapak itu satu tubuh. Ya, Bu. Nah, aku dan Bapak adalah satu itu yang dimaksud. Ya, penjabarannya itu begini, Bu. Yesus. Apa yang diajarkan Yesus sesuai dengan perintah Bapak, ya. Berarti dia sudah mengenal Bapak. Yesus ini kan memerintahkan ajaran Bapak. Ya kan, Bu. Memerintahkan ajaran Bapak. Nah, siapa yang mengenal Yesus berarti dia mengenal Bapak. Bukan berarti Bapak dan Yesus adalah satu tubuh. Tidak. Tidak seperti yang begitu penjabarannya. Seperti yang, apa yang Ibu jabarkan. Bahwa Yesus dan Bapak adalah satu berarti satu tubuh. Tidak, Bu. Tidak begitu. Ya. Jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa, ya. Bapak lebih besar daripada aku. Berarti kan Yesus lebih kecil daripada Bapak. Bapaklah yang lebih besar. Itu ada di kitab, di Biblosmu, Bu. Ya. Dan Allah Bapak itu tidak terlihat, Bu. Itu juga ada di Biblosmu. Di Biblos Ibu. Bahwa Allah tidak terlihat. Bapak itu tidak terlihat. Tidak bisa melihat wajahnya bahkan suaranya. Tidak bisa terdengar. Itu ada di Biblos Ibu. Ibu mau bantah. Silahkan. Sudah ku jawab semua tuh. Itu sudah ku jawab semua. Yang membagikan Yesus adalah Bapak. Atau Allah. Ya. Allah. Dia tidak terlihat. Ya. Dia tidak terlihat. Tidak terlihat wajahnya, mukanya, bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Ya, Bu. Ya. Siapa yang memandang Allah itu pasti terbakar, Bu. Harus mati. Ya. Itu ada lho, Bu. Di Biblos Ibu lho, Bu. Ada di kitab Biblos. Ibu mau lawan itu. Silahkan, Bu. Kalau mau lawan, Bu. Aduh, Aduh. Bu, Bu, Bu. Itu yang benar, Bu. Nyebutnya, Bu. Yang dilahirkan itu Kristus. Atau Juru Selamat. Atau Tuhan, Bu. Jangan semuanya disebut. Ya. Kristus. Ya. Yang dilahirkan ini lho, Bu. Kristus. Tuhan. Atau Juru Selamat, Bu. Begitu, Bu. Jadi satu-satu. Jangan diakui semua. Begitu lho, Bu. Jawaban saya belum dijawab itu, Bu. Jawaban saya belum dijawab, ya. Jawaban saya itu belum dijawab itu, Bu. Bu. Pertanyaan saya itu di atas, Bu. Belum dijawab. Pertanyaan saya itu di atas. Elohim lebih dari satu. Elohim lebih dari satu. Itu Alkitab yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan ini pakek Adonai. Ya, Tuhan itu Adonai. Kata kakakku yang pendeta. Tuhan itu Adonai. Hari ini telah lahir bagimu, Kristus. Yaitu Adonai di kota Daud. Itu lho, Adonai di kota Daud. Ya kan? Tiga-tiganya, Kristus itu hari ini telah lahir bagimu, Kristus, Tuhan di kota Daud. Tiga-tiganya itu lho, Kristus, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Apanya, Pak. Ya, ya, ya. Emang disebut itu, Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya, itu yang dilahirkan itu, Juru Selamat, Kristus, atau Tuhan, Bu. Tinggal jawab. Begitu lho, Bu. Yang dilahirkan itu kan, bagimu telah dilahirkan, Juru Selamat, ya, Kristus. Tuhan di kota Daud. Nah, itu yang benar yang mana yang dilahirkan ini, Bu? Tuhan, Juru Selamat, atau Kristus? Begitu lho, Bu. Tuhan yang mana, Pak? Kan jelas, Pak. Saya sudah kasih tahu bahwa Bapak yang membangkitkan, Bapak yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam diri Yesus. Itu kesimpulan yang sudah absolut, Pak. Itu jawaban yang absolut yang tidak bisa Bapak selewengkan lagi. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Bapak. Bapak itu diam di dalam diri Yesus. Justru, justru di dalam diri Yesus lah tercipta segala sesuatu yang telah ada. Itu juga dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang mengatakan, Bapak Yesus itu dibangkitkan oleh Bapak. Lalu Rasul Paulus bukan berhenti berkata seperti itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa Bapak yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam diri Yesus. Justru di dalam diri Yesus itulah tercipta segala sesuatu yang ada. Itu kan kesimpulannya, Pak. Nggak usah lagi dibantah lagi. Tidak bisa dibantah, Pak. Memang itulah kenyataannya karena tertulis di Alkitab merupakan ketetapan yang tetap berlaku. tetap tidak bisa diganggu-gugat. Gitu kan? Bu, analoginya begini, Bu. Analoginya begini. Analoginya ini, Bu. Kalau Yesus ini mati, Bu. Kalau Yesus ini mati. Yang membangkitkan ini adalah ala Bapak. Apakah ala Bapak ini ada di dalam tubuh Yesus, Bu? Iya, Bu. Begitu, Bu. Analoginya, Bu. Eh? Gimana, Bu? Apa begitu analoginya? Berarti kalau Bapak ada di dalam tubuh Yesus, berarti Yesus bangkit sendiri, Bu. Tidak perlu dibangkitkan oleh Bapak, Bu. Kan begitu, Bu. Analoginya. Nah, itu jelas, Bu. Yang membangkitkan Yesus waktu mati itu adalah Bapak. Ya, berarti itu sudah kesimpulannya, logikanya sudah, analoginya sudah dua kamu, ya. Antara Yesus dan Bapak. Dan itu, di situ juga tidak dijelaskan, Bu. Bahwa antara Bapak dan Yesus itu menyatu saat Yesus mati. Itu tidak ada, Bu, penjabarnya di situ. Yang jelas ada itu, ya. Yesus dibangkitkan oleh Bapak di antara orang mati. Ya, kan begitu, Bu, faktanya, Bu. Bukan Yesus, Bapak berada di dalam tubuh Yesus. Tidak begitu, Bu. Kalau Yesus, Bapak ada di dalam tubuh Yesus, berarti Yesus bisa bangkit sendiri, Bu. Tidak perlu dibangkitkan. Begitu, Bu, analoginya. Ngerti nggak, Bu? Paham nggak, Bu? Betul, Pak. Betul, Pak. Itu artinya sebetulnya Yesus itu bangkit sendiri. Nah, kita mengatakan begini, ya. Di dalam Yohana 10, betul, Bapak dengan tampak sengaja telah memberikan jalan clue kepada saya untuk menjawab yang tepat. Gitu, kan? Nih, nih, Pak, Pak. Di dalam Yohana 10, dikatakan gini, Yesus mengatakan gini. Mana nih? Mana, mana, mana dia nih? Aku, nah, ini dia nih, ya. Yesus itu bangkit sendiri. Dikatakan sebetulnya, ya. Perkataan yang gini. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, itu nyawa Yesus itu nggak ada yang ngambil, Pak. Oke? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, itu dia. Gampang aja, Pak. Simpelnya itu, Pak. Yesus itu sudah menjadi manusia, Pak. Dia Allah yang manusia. Oke? Allah anak, ya. Dia itu adalah Allah anak. Sebagai Allah anak, dia berkata-kata dalam kapasitasnya yang manusia. Ya, tetapi jelas di sini Yesus mengatakan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi, dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan, Yesus itu dibangkitkan. Tetapi, Rasul Paulus mengatakan, ya membangkitkan itu diam di dalam dirinya. Ya, dengan kata lain, sebetulnya Yesus itu bangkit sendiri. Sesuai dengan pernyataan Yesus. Yesus mengatakan, aku berkuasa mengambil, apa, aku, 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 aku memberikan oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Betul sekali, Pak. Jadi, dengan kata lain, Yesus itu bangkit sendiri, Pak. Oke, itu saja. Di mana, Bu? Di mana, Bu? Yesus bangkit sendiri, Bu? Sudah saja di situ dibangkitkan, Bu. Ibu mau blunder lagi di sini. Bu, Bu, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Yesus bangkit sendiri, Bu? Ayatnya di mana, Bu? Yohanes 10 pasal berapa, Bu? Yohanes 10 pasal berapa? Yohanes 10. Tuh, ini ya. Pasal 10 ayat berapa, gitu, loh. Yohanes 10 itu, ya, Yohanes 10 berapa, gitu, Bu? Ayat berapa? Ya, biar nanti saya cari, Bu. Saya jabarin, deh. Saya jabarin, kalau Ibu nggak ngerti, biar saya jabarin. Ya? Yohanes 10. Silakan, Bu. Kalau ada, memang ada tertulis di situ. Bahwa Yesus itu bangkit sendiri, ya. Silakan, Bu, tunjukin ayatnya. Di Yohanes 10, Yohanes 10 ayat berapa ini, Bu? Silakan, Bu. Silakan, silakan. Betul, Pak. Tadi perkataan Bapak nih, Pak Cahdemak mengatakan, kalau begitu, artinya Yesus bangkit sendiri. Nah, itu tadi Bapak udah ngomong gitu, Pak. Nah, yang jelas, yang jelas, saya bicara tentang fakta firman Tuhan, ya, Pak. Itu kan kehendaknya Bapak sendiri, bahwa yang membangkitkan Yesus itu di luar diri Yesus. Tapi, maaf, Pak, Alkitab kami mengatakan tidak seperti itu. Alkitab kami mengatakan Bapak yang membangkitkan Yesus itu adalah pribadi yang diam di dalam diri Yesus. Adalah Elohim yang diam di dalam diri Yesus. Yang merupakan kuasa ilahi di dalam diri Yesus. Justru, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Itu artinya Elohim itu diam di dalam diri Yesus, rohnya Yesus. Dan diam membangkitkan Yesus itu adalah perkataan sebagai anak manusia, Pak. Karena Yesus itu adalah sudah menjadi anak manusia. Jadi, dia mengatakan dia dibangkitkan. Rasul-rasul mengatakan dia dibangkitkan. Tetapi, jelas kesimpulan Bapak tadi yang mengatakan, kalau begitu, Yesus itu artinya bangkit sendiri. Iya, sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, itu dia. Yesus bangkit lagi, hidup lagi. Artinya, menurut kehendaknya sendiri. Nah, itu dia. Kesimpulannya adalah sebetulnya Yesus itu bangkit sendiri, Pak. Perkataan yang mengatakan dia dibangkitkan itu hanyalah berbicara dalam kapasitasnya Yesus yang anak Allah. Yang Allah yang telah menjadi manusia. Sebagai manusia, dia dibangkitkan. Rasul-rasul-rasul-rasul-rasul membedakan ada antara anak Allah dan Allah Bapak. Gitu loh. Rasul-rasul-rasul itu berbicara dalam dua oknum. Dua pribadi, yaitu anak Allah dan Allah Bapak. Gitu, yang Bapak tidak ketahui. Allah itu adalah terjemahan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus bangkit sendiri, Ibu. Kan Ibu yang mengatakan. Kan Ibu yang mengatakan bahwa Yesus bangkit sendiri. Kalau saya bilang, kayak saya mengatakan bahwa yang membangkitkan Yesus itu adalah Bapak. Bukan Yesus bangkit sendiri. Ibu jangan mencari alasan begitu. Di situ tidak ada, Ibu. Pen saya yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Yang membangkitkan Yesus adalah Bapak. Nah, tadi Ibu kan yang mengklaim bahwa Yesus bangkit sendiri. Ya, coba mana bukti ayatnya. Kalau ada yang tertulis di ayat Bible Ibu. Yang mengatakan, yang menulis bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Silahkan Ibu. Silahkan Ibu. Ibu jabarkan. Mana ayatnya? Tadi kan Ibu bilang Yohanes ayat 10. Eh, Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ini ayat berapa, Bu? Biar nanti saya cari, Bu. Saya jabarin ke Ibu. Ya, kalau Ibu tidak bisa. Oke, Bu. Silahkan, Bu. Tunjukkan. Ayatnya mana? Kalau memang ada perkataan bahwa Yesus itu bangkit sendiri. Silahkan, Bu. Pak, tak jawab Pak. Pak, Yohanes 10. Tadi ya, Yohanes 10 ayat. Nih, ayat Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Cari Pak. Postkan ke sini. Kita bahas itu Pak. Ayo. Yesus mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk menurut kehendaknya sendiri. Jadi, dia bangkit, bangun itu suka-sukanya sendiri. Jelas, Pak. Jelas. Kita bahas, Bu, ya. Di situ ayat 17, ayat 17-nya, Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, Bu, ya. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Di situ konteksnya, Bu. Awal perkataan dari Yesus. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu maksudnya gimana, Bu? Bapak mengasihi aku, Bu. Berarti Yesus ini bukan Bapak. Karena Yesus ini adalah kekasih Bapak. Kan begitu istilahnya. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Berarti Yesus ini memberikan nyawanya kepada Bapak. Ya kan, Bu? Oleh karena aku memberikan nyawaku. Bapak mengasihi aku. Berarti Yesus ini kekasih Bapak. Ya kan, Bu? Istilahnya kan benar nggak penjabarannya begitu? Analoginya. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Nah, ini yang diberikan nyawanya siapa, Bu? Yesus memberikan nyawanya kepada Bapak. Untuk menerimanya kembali. Berarti Yesus ini dibangkitkan oleh Bapak. Jadi Yesus mati. Setelah mati dibangkitkan oleh Bapak. Kan begitu, Bu? Dari ayat 10. Eh, pasal 10 ayat 17 itu, Bu, ya. Terus kemudian di ayat 18-nya, Bu, ya. Pasal 18-nya. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah. Nah. Ini aku ini siapa, Bu? Aku ini siapa, Bu? Hah? Aku ini siapa? Silahkan, Bu. Jabarkan, Bu. Aku ini, disitu itu, Yang dimaksudnya siapa? Silahkan. Jadi gini, kesimpulannya Pak Cahdemak. Kesimpulannya adalah, Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan sesuai dengan Galatia 1, ayat 1. Betul, saya percaya. Yesus dibangkitkan. Dan yang menulis ayat itu, Dan di dalam kisah Rasul juga Bapak mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan. Betul, saya percaya. Karena yang menulis itu adalah para Rasul. Rasul Taulus mengatakan Yesus dibangkitkan. Tetapi dengan ini yang sama, Rasul Taulus juga mengatakan bahwa Yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam diri Yesus. Itu loh makanya. Makanya saya bilang, Alkitab itu kontekstual Pak. Gak bisa Bapak asal comot ayatnya, Lalu Bapak berasumsi di situ. Bapak harus baca satu pasal minimal, Atau Bapak harus baca satu kitab itu. Berdapatlah keterangan bahwa Memang Yesus dibangkitkan, Tetapi yang membangkitkan Yesus itu, Diam di dalam diri Yesus sendiri. Rohnya Yesus sendiri. Nah itu jelas. Itu ayat Alkitabnya mengatakan seperti itu. Lalu disahkan juga oleh pernyataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, Melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan mengambilnya. Jadi itu artinya Yesus berkuasa mati dan bangkit lagi. Jadi itu artinya apa? Itu artinya Yesus itu bangkit sendiri Pak E. Nah sekali lagi ya. Bapak minta di dalam Yohana 10. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima daripadaku. Yesus dapat tugas dari Bapak. Dia bangkit sendiri. Jadi istilahnya dia bangkit sendiri. Ya itu paling gampang sekali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Suka-suka Yesus. Dia mau meninggal. Kayak dia mati lagi. Suka-suka dia. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa yang diam di dalam diri Yesus. Menjadi satu pribadi, satu daging. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, Aku dan Bapak adalah satu. Ya kan? Wah hebat kan Tuhan gue kan? Sekarang Ibu membetulkan kan? Yang membagatkan Yesus adalah Bapak. Ibu membetulkan kan? Sesuai dengan alat galatia. Dengan kisah para rasul. Ya kan Bu? Dari tadi, Ibu bilang kan begitu. Kemudian Ibu melenceng lagi. Lari ke tepik permasalahan yang lain. Bahwa Ibu berkata bahwa Yesus itu dibangkit. Bukan dibangkitkan. Dia bangkit atas kendangnya sendiri. Dia bangkit sendiri. Menurut ayat Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Padahal konteks maksud apa yang dimaksud dari ayat Yohanes 10 itu tidak begitu. Bukan dia bangkit menurut kendangnya sendiri. Menurut kendang Yesus. Karena disitu ada pribadi kata Aku. Aku ini siapa? Dan di ayat 17-nya, 10 ayat 17, disitu Allah mengasihi aku. Awal permulaan dari kata Allah mengasihi aku atau Bapak mengasihi aku. Berarti kan ini kan Bapak ini mengasihi Yesus. Aku ini kan Yesus kan Bu? Di ayat 17-nya. Bapak mengasihi aku. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapak. Disitu ada di ayat 17. Iya di ayat 17 kan. Iya kan Bu? Kemudian dibangkitkan kembali. Itu maksudnya begitu. Dibangkitkan kembali oleh Bapak. Karena Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapak. Setelah mati, Yesus dibangkitkan lagi oleh Bapak. Begitu dari ayat 17 penjabatannya Bu. Nah di ayat 18-nya itu konteks disitu ada tertulis kata Aku. Coba Ibu jabarkan. Kata Aku itu merujuk kepada siapa? Silahkan Bu. Kata siapa? Nah. Kata siapa Tuhan tidak punya nama? Allah itu proper name. Ya. Asal kamu tahu itu. Allah itu proper name. Tuhan orang Islam itu. Ya. Pak Cademak. Nih kita baca pelan-pelan ya Pak ya. Kita baca pelan-pelan ya. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah jelas Yesus mengatakan aku berkuasa mengambilnya. Ngambil nyawak nih. Lalu berkuasa memberikannya lagi. Jadi itu artinya Yesus itu bangkit sendiri. Oke. Yesus bangkit sendiri nih. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Nah itu dia. Yesus berkuasa memberikannya. Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Ya kan. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus menerima tugas. Dan dia berkuasa memberikannya dan mengambilnya kembali. Tetapi ingat Pak. Di dalam konteks yang sama ya. Di dalam fasal yang sama. Dia mengatakan gini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tak seorang pun mengambil mereka. Merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Dan tak seorang pun merebutnya. Dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Nah itu masih di dalam satu yang fasal. Yesus mengatakan. Yesus menerima kuasa untuk memberikan nyawanya. Dan mengambil nyawanya. Tetapi Yesus mengatakan. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi ini jelas Pak. Ini perkataan Yesus sebagai anak Allah. Dan perkataan Yesus sebagai Tuhan Allah. Gitu loh Pak. Karena Tuhan kami itu. Ala Bapak dan ala anak. Dan ala roh kudus. Gitu aja Pak. Itu sama. Karena Tuhan kami itu sudah menjadi manusia. Dan sebagai manusia. Dia berkata-kata dalam kepastikan sebagai anak Allah. Karena dia sudah menjadi manusia. Anak tunggal Bapak. Itulah dia. Perkataannya sebagai seorang Nabi. Sebagai Imam. Sebagai Guru. Tetapi juga dia adalah. Karena dia adalah Tuhan Allah. Dia juga berkata-kata bahwa aku dan Bapak adalah satu. Gitu loh Pak. Jadi perkataan Yesus selama di dunia ini ada dua Pak. Dua. Dia berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai anak Allah. Dia berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dan sebagai manusia dia betul-betul menjadi manusia. Gitu aja Pak. Bu, Bu. Jangan, jangan berasumsi, Bu. Ya. Ibu itu yang ayat 18-nya, Bu. Di ayat 18-nya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melahirkan aku. Memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi itu tugas yang diterima loh, Bu. Di konteks ayat terakhir. Di konteks perkataan tulisan ayat 18. Yohanes 10 ayat 18 itu, Bu. Di konteks akhir adat di situ disebut. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ibu jangan, jangan dihapus itu, Bu. Ya. Jangan dihapus itu, Bu. Tulisan itu jangan dihapus, Bu, ya. Karena di akhir ayat. Di akhir ayat. Yohanes 10 ayat 18 itu. Di akhir ayat itu ditulis. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ibu jangan dihapus itu. Jangan dihilangkan, ya, Bu. Tolong, Bu. Satu. Satu perikop itu, Bu. Dibaca, ya, Bu. Dibaca dari 17 sampai 18 itu. Dibaca dengan seksama. Jangan dikurangi. Jangan ditambah, Bu. Silahkan, Bu. Bu, itu tolong, ya, Bu. Di ayat Yohanes 10. Di Yohanes 10 ayat 18. Itu kalau bisa dibaca pul, ya, Bu. Dibaca penuh, Bu. Ya, Bu. Dibaca pul. Jangan dikurangin, Bu. Jangan dikurang-kurangin. Karena itu ada di perikop ke ayat terakhir itu. Dari ayat 18 itu. Itu Yesus disebut bahwa Yesus itu menerima tugas dari Bapak, loh, Bu. Tapi tidak Ibu sebutkan itu tadi. Silahkan, Bu. Cermati lagi, Bu. Jangan dikurang-kurangin. Jadi paling mudah itu debat dengan orang Kristen, ya. Bible itu musuh terbesarnya Kristen. Makanya pendeta tidak mungkin berani itu, membahas Bible itu. Ya, karena mereka tahu bahwa Bible itu musuh terbesarnya mereka. Kepala. Kepala. Terima kasih telah menonton!